Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati Bersama saya Eliwati Renungan kita hari ini bertemakan Belajar bermegah dalam kesengsaraan Firman Tuhan diambil dari Kitab Roma Pasal 5 Ayat 1-8 Saya akan bacakannya untuk kita semua Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Demikian pembacaan kita hari ini Bagi orang percaya Dibenarkan karena iman akan memberikan beberapa hasil Yaitu dia bisa berdamai dengan Allah Dia beroleh kasih karunia Dia berpengharapan Dia dapat meraksana Dia dapat merasakan kasih Allah Dan dapat menerima roh kudus Serta akan menerima kemuliaan Allah Hidup dalam pembenaran juga mungkin Kita akan hidup dalam penderitaan atau kesengsaraan Tapi bedanya dengan orang biasa Sebagai orang beriman Malah dapat bermegah juga dalam kesengsaraan Kok bisa ya? Dalam bacaan kita tadi Rasul Paulus menyebutkan Kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus Kata kesengsaraan menunjuk pada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita Termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan ekonomi Masalah keuangan Atau masalah jasmani lainnya Bisa juga karena keadaan yang kurang menguntungkan Kesusahan Sakit penyakit Penganiayaan Ataupun mengalami kesepian yang mendalam Di tengah-tengah kesulitan ini Dengan kasih karunia Allah Memungkinkan kita mencari wajahnya Dengan lebih bersungguh-sungguh Sehingga menghasilkan roh dan sifat tabah Dalam menghadapi pencobaan hidup ini Penderitaan menimbulkan ketekunan Bukan membawa pada keputus asaan Dan ketekunan itu akan menghasilkan sifat yang dapat diandalkan Dan sifat yang dapat diandalkan itu Menghasilkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan Nah, bagaimana dengan kita ketika menghadapi penderitaan Kasih karunia Allah Mengizinkan kita untuk memandang jauh ke depan Melebihi persoalan yang ada pada kita Untuk menatap satu pengharapan yang sungguh Dalam Allah Dan untuk menantikan kedatangan Tuhan Hendaknya kita jangan larut dalam suasana Penderitaan itu sendiri Karena kita harus ingat Kita harus yakin Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita Dia akan memberikan penghiburan dan pertolongan kepada kita Melalui roh kudus Walaupun kita tahu bahwa Tidak mudah bagi kita untuk dapat memahami Makna penderitaan Dan mengalami Serta merasakan pertolongan dari Tuhan Sehingga seringkali kita terus mengeluh Tanpa menyadari Bahwa Tuhan Tetap menyediakan tangannya Untuk menopang kita Menyediakan bahunya Untuk tempat kita bersandar Menyediakan rengkuhan Kasihnya Di tengah kesusahan kita Tuhan tidak pernah menjanjikan Bahwa kita hidup Tanpa masalah Langit Kadang biru jernih Tapi Seringkali juga Berawan mendung Tidak ada kerja keras Tanpa rasa lelah Tidak ada pembelajaran Tanpa masalah Tapi Tuhan mengajak kita Untuk melihat Sisi baik Dari setiap kesusahan Yang kita alami Jadi Mari Kita belajar bermegah Bukan hanya dalam kesuksesan saja Melainkan Dalam kesengsaraan juga Kesengsaraan Akan menuntun kita Kepada kesuksesan Dalam iman Karena Tuhan Akan memberikan Kekuatan Pada setiap kita Umat yang dikasih ini Amin